Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Di hari Minggu yang indah ini kiranya Tuhan Yesus melindungi dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua Sebelum kita beribadah kami akan menyampaikan kegiatan GMCC Online sepekan Menara doa dilakukan secara live di Instagram setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 18 sampai dengan 19 GMCC Talks setiap hari Kamis pukul 19.30 dilakukan melalui Zoom Meeting PWG Ladies Talks setiap hari Sabtu pukul 19 dilakukan melalui Zoom Meeting Untuk ibadahku Anda dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini untuk informasi masing-masingku dan jadwalnya Demikian pengumuman Minggu ini Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Shalom Hari ini kita kumpul kembali dalam ibadah online dan saya percaya walaupun kita tetap di rumah Tapi kasih Tuhan itu bisa menjangkau dan juga bisa menjamah setiap kita Dan saya percaya mari kita lakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh Pada waktu kita lakukan dengan sungguh-sungguh kita akan peroleh apa yang kita rindukan dari Tuhan Yang setuju katakan amin Tepuk tangan dulu buat Tuhan yuk Haleluya Tuhan baik Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara Bapak kami mengucap syukur terima kasih buat hari ini Tuhan Sekali lagi kami dapat beribadah Walau mungkin fisik kami tidak dapat datang ke tempat ibadah Tapi biarlah hati kami roh kami terkoneksi dengan Allah Roh kami beserta dengan Tuhan Dan buat setiap para jemaah Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Kami tahu Tuhan hadir di rumah kami Terima kasih Tuhan Mari angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu Saudara Mari sambal Tuhan Maria Kau yang baik Amat baik Deborah Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Terima kasih Mari datanglah ya Tuhan, mari beracaralah Beracaralah buat setiap pribadi yang menyaksikan ibadah ini ya Tuhan Beracaralah buat setiap pribadi yang datang dengan hati yang hancur Dan haus kepada Tuhan, sebab apapun yang terjadi Kami tetap mau bilang terima kasih Terima kasih Tapi tetap mau berkata Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mari katakan sama-sama Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiapmu Di dalam hidupmu Ku bersyukur Ku bersyukur Oh Allah Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Kami bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiapmu Tuhan Buat kasih setiapmu Tuhan Buat kasih setiapmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hidupku Hidupku Rancangan Indahmu Terjadi Di hidupku Bapak kami yang mengerti stomaya Jagagang Emberkati Segala Yang ku perlu Segala Yang ku butik Oh Gasihmu Sempunan Hinggra Jalan Hidupku و Syukur Kami bersyukur Kami bersyukur Halal Haleluya Berkasih setiapku Di dalam hidupku Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Buat kasih setiapku dalam hidup kami Tidak habis-habisnya Haleluya Ku bersyukur Katakan Tuhan Tuhan Ku bersyukur Berkasih setiapku Terima kasih setiapku Berkasih setiapku Di dalam hidupku Syukur 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 Bapak Kami bersyukur Syukur Berkasih setiapku Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Tuhan Berikan tepuk tangan yang paling dasyat buat dia Bapak ibu saudara yang di rumah mari bertepuk tangan Biarlah setiap tepuk tangan kita Menandakan kemenangan kita di hadapan Tuhan Setiap nebuk-nebuk musuh diruntuhkan Setiap yang menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan Diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yaitu Kami percaya di dalam ucapan syukur Ada kekuatan yang luar biasa Tuhan Yes Teman Berikan kemuliaan lebih lagi bagi raja kita Haleluya 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 Tuhan Haleluya Haleluya Kami percaya di dalam engkau Kami beroleh kemenangan yang baru ya Tuhan Mungkin tubuh kami boleh lemah Mungkin pikiran kami boleh diserang Tapi kami percaya pada waktu roh kami bersatu dengan Allah Kami percaya engkau yang akan memberikan kami kekuatan yang baru Sesuatu yang baru Berjalan semakin hari Semakin kuat bersama dengan Allah yang luar biasa Allah yang sanggup Allah yang luar biasa Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Bapak ibu saudara Katakan haleluya 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 Dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang menurut kita mustahil Yang setuju katakan amin Amin Gak kedengeran Bapak ibu saudara Katakan amin 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 Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakan bagi yang mengasihi dia Alas aku melakukan segala perkara Juru sedangkan selamanya kuasanya tidak berubah Alas aku melakukan segala perkara Juru sedangkan selamanya kuasanya tidak berubah Ayo yang di rumah jangan hilang semangatnya Yang tak pernah dilihat maka Yang tak pernah didengar telinga Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakan bagi yang mengasihi dia Juru sedangkan selamanya kuasanya tidak berubah Alas aku melakukan segala perkara Juru sedangkan selamanya kuasanya tidak berubah Mari tepuk tangan sama-sama biar musik memuji Tuhan Para penari Dancer Bersambung Come on, everybody, clap your hands Alasanku melakukan segala perkara Dulu, sekarang, dan semangat kuasanya tidak berubah Alasanku melakukan segala perkara Alasanku melakukan segala perkara Dulu, sekarang, dan semangat kuasanya tidak berubah Alasanku melakukan segala perkara Dulu, sekarang, dan semangat kuasanya tidak berubah Dulu, sekarang, dan semangat kuasanya tidak berubah Dulu, sekarang, dan semangat kuasanya tidak berubah Haleluya Alam mana yang besar seperti Allah kita Alam mana yang dasyat seperti Allah kita Dia kuat dan penuh kuasa Tidak ada Allah yang seperti dia Alam mana yang besar seperti Allah kita Alam mana yang dasyat seperti Allah kita Dia kuat dan penuh kuasa Tidak ada Allah yang seperti dia Tidak kuaskan jiwa yang tak ada Dan dirankan dengan suka cinta Pensorang, somolai, hai, semua orang Orang yang takut Maka Tuhan Alaman ayat besar seperti Allah kita Alaman ayat dasyat seperti Allah kita Dia kuat dan penuh kuasa Tiada Allah yang seperti dia Tiap kuatkan, tiap kuatkan Jiwa yang dahaga Dan dirangkan dengan suka cinta Bersorak-sorak ayat semuanya Alaman ayat tak kuatkan Tuhan Mari tetap tegung tangan sama Salah Bapak Bucara Ya puaskan jiwa yang dahaga Dan dirangkan dengan suka cinta Bersorak-sorak ayat semuanya Orang yang tak kuatkan Tuhan Yang puaskan jiwa yang dahaga Dan dirangkan dengan suka cinta Bersorak-sorak ayat semuanya Orang yang tak kuatkan Tuhan Alaman ayat besar seperti Allah kita Alaman ayat dasyat seperti Allah kita Dia kuat dan penuh kuasa Tiada Allah yang seperti dia 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 Gmcc kembali akan membuka kelas kom 100 junior Secara online atau melalui zoom Khusus untuk anak 11 sampai 15 tahun Kelas ini akan dimulai pada tanggal 4 Juli 2020 ini Karena itu segera daftarkan anak-anak Anda Karena tempat terbatas Kelas ini gratis sodara Hanya membeli buku pelajaran saja Nah untuk informasi dan pendaftaran Dapat menghubungi 0818-897-160 Shalom semuanya Alkitab berkata bahwa Kristus telah mati Karena dosa-dosa kita Dia dikuburkan Tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan Setelah itu selama 40 hari Tuhanis menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya Untuk membuktikan bahwa dia hidup Dan dengan disaksikan oleh murid-muridnya Tuhanis terangkat ke sorga Pesan terakhir Tuhanis kepada murid-muridnya Seperti yang tertulis dalam kisah Para rasul saat itu 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kurus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Kalau sodara adalah murid Tuhan Yesus Berarti pesan ini juga buat sodara Dan saya Setelah Tuhanis terangkat ke sorga 120 murid-murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan Agar mereka jangan pergi dari kota Yerusalem Sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan Dalam unity siang dan malam Ini adalah prinsip restorasi pondok Daud Setelah 10 hari mereka melakukan itu Pada hari raya Pentecostal Tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras di ruangan itu Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api Bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing Dan mereka dipenuhi dengan roh kudus Dengan tanda awal berbahasa roh Setelah itu mereka dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi saksinya Mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus Peristiwa pencuran roh kudus ini Kita sebut sebagai Pentecostal yang pertama Ku mahu hidup seturut kehendak Tuhan Ku mahu memberi semua yang ku dapat berikan Ku mahu cinta dia lebih dari semua Ku tak dapat membalas kasihnya Ku mahu hidup seturut kehendak Tuhan Ku mahu memberi semua yang ku dapat berikan Ku mahu cinta dia lebih dari semua Ku tak dapat membalas kasihnya Ku mahu hidup seturut kehendak Tuhan Yesus Dan tanda kesudahan dunia ini Salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan Di seluruh dunia Menjadi kesaksian bagi semua bangsa Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali Setelah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia Menjadi kesaksian bagi semua bangsa Tuhan Yesus pasti datang kembali Karena itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita Murid-muridnya Untuk menjadi saksi Yaitu pergi Dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus Ini yang disebutkan dengan amanat agung Tuhan Yesus Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus Tidak bisa dengan kekuatan sendiri Tetapi dengan kuasa yang diberikan Allah kudus kepada kita Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus Seharusnya kita melakukan amanat agung dengan sungguh-sungguh Ada berapa banyak yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus Sebelum roh kudus dalam pentakosta pertama dicurahkan Murid-muridnya semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama Hal ini juga dilakukan pada waktu menantikan pencuran roh kudus di Asusa Street Los Angeles Yang kita sebut sebagai pentakosta kedua Saya percaya ini juga berlaku untuk pentakosta ketiga Sebelum pencuran roh kudus yang dasyat dari pentakosta ketiga Maka umat Tuhan semua harus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama Selama beberapa tahun terakhir Saya selalu bertanya kepada Tuhan Tuhan bagaimana untuk membuat umat Tuhan Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama Tetapi yang luar biasa hari-hari ini kita melihat Bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 Tuhan memaksa kita, umat Tuhan Agar kita semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama Bagi saya, ini adalah tanda bahwa pencuran roh kudus pentakosta ketiga Akan segera terjadi Hal ini juga dinubuatkan oleh nabi-nabinya Seperti Cindy Jacob, Chuck Pierce, James Gould Cindy Jacob bahkan bernubuat untuk gereja kita Bahwa akan makin banyak gereja-gereja yang akan ditanam Dan akan banyak muncul murid-murid Tuhan Yesus Kemuliaan Tuhan akan turun di gereja-gereja ini Dan bahkan mereka, yaitu saudara Saudara, akan diutus sampai ke ujung-ujung bumi Sedangkan James Gould melihat bahwa orang-orang di Indonesia sedang catching the fire Pada saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi roh kudus Tanda awalnya adalah mereka berbahasa roh Saya rindu agar saudara semua dibaptis roh kudus dengan tanda awal berbahasa roh Karena banyak manfaatnya Satu kudus 14 ada dua berkata Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh Tidak berkata-kata kepada manusia Tetapi kepada Allah Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia Karena itu pada waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh Kita merasakan hadir Tuhan Ada sukacita yang akan memenuhi kita Seperti yang dikatakan dalam Masmur 16 ayat 11 Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah Di tengah-tengah pandemi ini Kita perlu mengalami sukacita yang berlimpah-limpah Untuk melawan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan Satu kudus 14 ayat 4 berkata Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh Ia membangun dirinya sendiri Artinya manusia roh kita yang akan dibangun Satu kudus 14 ayat 14 dan 15 berkata Jika aku berdoa dengan bahasa roh Maka rohkulah yang berdoa Tetapi akal budiku tidak turut berdoa Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku Tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh Semuanya itu harus bisa memuji Tuhan Kita memuji Tuhan dengan tubuh kita Dengan cara bertubuk tangan Mengangkat tangan Melompat, menari, dan lain-lain Dan kita memuji Tuhan dengan akal budi kita Jiwa kita Kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti Contoh bahasa Indonesia Bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain Dan roh kita akan berdoa, memuji, dan menyembah Kalau kita berbahasa roh Kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh Kita akan bisa berdoa, memuji, dan menyembah lebih lama Dibandingkan kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti Karena itu sekali lagi Saya merindukan agar semua saudara bisa berbahasa roh Katakan amin Apa yang terjadi Setelah murid-murid dipenuhi dengan roh kudus Sehingga membuat banyak orang bertobat Hal yang pertama Petrus berkotbah sekitar lima menit Dan sekitar tiga ribu orang bertobat dan dibaptis Petrus berkotbah dengan kuasa roh kudus Menurut data dari PBB Pada zaman itu Populasi dunia sekitar 300 juta orang Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar Sehingga tiga ribu orang waktu itu Setara dengan sekitar Sekitar 78 ribu orang saat ini Kita harus percaya Bahwa sekali berkotbah 78 ribu orang bertobat dan dibaptis Dengan berkotbah secara online Hal ini lebih mungkin terjadi Hal yang kedua yang terjadi Setelah murid-murid dipenuhi dengan roh kudus Sehingga membuat banyak orang bertobat Yaitu terjadinya tanda-tanda dan mujizat Sign and wonders Para rasul dipakai oleh Tuhan Untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat Petrus dan Yohans menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir Bayangan Petrus saja Bisa menyembuhkan orang Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus Jika diletakkan pada orang sakit Atau orang yang dirasuk setan Maka orang itu akan sembuh Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18 Bahwa kalau kita pergi Untuk memberitakan Injil Maka tanda-tanda dan mujizat Sign and wonder akan menyertai kita Sejak tahun 2006 Saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi Selama 14 tahun Saya sudah mengadakan 318 kali Kebaktian kesembuhan ilahi Setiap kali saya berkhutbah Pasti saya memberitakan Injil Dan tanda-tanda dan mujizat terjadi Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Pada waktu acara lawatan roh kudus pulihkan Indonesia ku Tanggal 29 Mei yang lalu Cindy Jacob berdu buat Bahwa Indonesia akan menjadi sangat penting dalam sejarah kekristian Mujizat Mujizat-mujizat Seperti orang buta melihat Orang tuli mendengar Akan merupakan hal yang biasa Yang akan terjadi di gereja-gereja lokal Wow Orang-orang muda akan mendapatkan jubah mujizat Ini adalah Pentecostal yang ketiga Haleluya Hal yang ketiga Yang terjadi setelah murid-murid dipendirian roh kudus Sehingga membuat banyak orang bertobat Yaitu cara hidup jemaat berubah Yang pertama Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam persekutuan Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab Judul Masmur 119 Yang merupakan fasal dengan ayat terpanjang dalam Alkitab Adalah Bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan Jadi orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan Itu akan berbahagia Dalam pandemi COVID-19 Kita harus banyak membaca Merenungkan Dan melakukan firman Tuhan Agar supaya kita berbahagia Sehingga kita bisa mengatasi Segala dampak yang buruk Akibat pandemi COVID-19 Masmur 119 ad 105 berkata Firmanmu Itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Firmanmu 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 Berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu Berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktuku Waktuku bimbang Dan hilang jalanku Tetap lah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Bersertaku 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 Selamanya Firmanmu Berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Tuhan memberikan tema tahun 2020 Adalah tahun dimensi yang baru Kita tidak pernah menyangka Bahwa tahun dimensi yang baru Adalah seperti sekarang ini Dimana dengan adanya pandemi Covid-19 Kita sekarang memasuki New normal Ayat emas yang Tuhan berikan Adalah dari 2 Korintus 3 Ayat 18 Dan ulangan 28 Ayat 13 dan 14 Melalui 2 ayat emas ini Tuhan berkata Bahwa kalau kita makin serupa Dengan gambar Yesus Yang berarti kemuliaan dia Di dalam kita semakin besar Maka berkat secara jasmani Yang akan kita terima Akan semakin besar Kita diberkati Untuk menjadi berkat Katakan amin Engkau diangkat menjadi kepala Dan bukan ekor Engkau akan tetap naik Dan bukan turun Wow Tanggal 1 Januari 2020 Saya digerakkan oleh Roh Kudus Untuk berkata Bahwa memasuki tahun 2020 Dalam bekerja mencari nafkah Tidak bisa dengan cara yang lama Tetapi harus menuruti firman Tuhan Tuntunan Tuhan Ternyata Hal-hal ini yang sedang terjadi Kita sedang memasuki resesi ekonomi secara global Cara-cara yang lama dalam bekerja Sudah tidak bisa dipakai lagi Kita harus bekerja menurut Tuntunan firman Tuhan Kita harus peka terhadap suara Tuhan Untuk itu Kita harus menjadi serupa Makin menjadi serupa dengan gambarnya Orang yang menjadi serupa dengan gambarnya Itu adalah murid Tuhan Yesus Dengan goncangan ekonomi global Yang sedang terjadi saat ini Banyak dari generasi milenial Dan generasi Z Harus menghadapi kenyataan Bahwa betapa rapuhnya budaya mereka Dan kehidupan yang dibangun diatasnya Padahal selama ini mereka begitu percaya diri Dan bahkan sombong Maaf Mereka merasa tidak perlu menibatkan Tuhan Tidak perlu bertanya kepada Tuhan Dan sebuah resep kesuksesan Sekarang mereka akan tergoncang Karena itu saya percaya Bahwa melalui pandemi COVID-19 ini Banyak orang-orang muda yang bertobat Dari cara-cara yang lama Mereka kalau mau diberkati Dalam seluruh yang dikerjakan Engkau harus menjadi murid Sehingga peka terhadap tuntunan Tuhan Tidak salah kalau akan terjadi Kebangkitan generasi Yeremia Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Dengan roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa Dan akan memenangkan banyak jiwa Hal yang kedua Cara hidup jemaat berubah Mereka selalu berkumpul Memecahkan roti dan berdoa Ini bisa dikatakan Bahwa mereka hidup dalam unity Dan suka berdoa Yang ketiga Cara hidup jemaat berubah Mereka suka memberi Suka memberi Sehingga tidak ada yang berkekurangan Dalam keadaan krisis ekonomi ini Kita diperintahkan oleh Tuhan Untuk memberi dan menabur Kisah para rasul 20 Ayat 35 B berkata Adalah lebih berbahagia Memberi Daripada menerima Saudara harus saling memperhatikan Mereka-mereka yang ada di kul-kul Cara hidup jemaat berubah Mereka selalu bergembira Dan dengan tulus hati Sambil memuji Allah Jadi Mereka semua suka membaca Alkitab Suka berdoa Unity Suka memberi Suka memuji Allah Dengan gembira dan tulus hati Dan dikatakan Mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Jumlah orang yang diselamatkan Bertambah Haleluya 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 Kemudian Apa yang terjadi setelah itu Goncangan terjadi Ania yang hebat terjadi Kepada orang-orang percaya Di Yerusalem Selain rasul-rasul Mereka semua harus lari Keseluruh daerah Judea dan Samaria Dan pada akhirnya Ke ujung bumi Mereka selama ini Berada di zona nyaman Di Yerusalem Mereka biasa berkumpul Dalam unity Membaca Alkitab Berdoa Dan memuji bersama-sama Dengan suka cita Suka memberi Sehingga tidak ada yang berkekurangan Mereka pikir Mereka berpikir Menjadi orang Kristen Hanya seperti itu Mereka lupa Bahwa mereka harus pergi Menginjil Caranya bagaimana Aniaya diizinkan oleh Tuhan Saya percaya Melalui goncangan pandemi COVID-19 ini Kita umat Tuhan Yang selama ini Ada di zona nyaman Juga akan dipaksa Untuk melakukan Amanat agung Tuhan Yesus Yaitu pergi Menjadikan semua bangsa Murid Tuhan Yesus Katakan amin Selain goncangan Juga terjadi perubahan Paradigma dan pelayanan Selama ini Murid-murid Tuhan Yesus Mempunyai pengertian Bahwa yang memperoleh Keselamatan Hanya orang-orang Yahudi saja Tetapi dengan adanya Pertobatan dari Cornelius Yang bukan orang Yahudi Dan roh kunus turun Ke atas mereka Dan mereka berbahasa roh Dengan perdebatannya Cukup panjang Akhirnya Lewat kesaksian Petrus Para rasul Dan seluruh orang Percaya di Yudia Dapat menerima Bahwa keselamatan Bukan hanya Untuk orang Yahudi saja Tetapi untuk semua bangsa Termasuk bangsa Indonesia Katakan amin Dengan adanya pandemi COVID-19 Kita juga mengalami Perubahan paradigma Dalam pelayanan kita Yang tadinya kita beribadah Di gedung gereja Kita berkumpul Bersama-sama Bisa berjabatan tangan Saling berpelukan Menyatakan kasih kita Melakukan penumpangan tangan Sekarang berubah total Menjadi ibadah online Bahkan ada yang Tidak bisa melakukan online Sehingga tidak bisa Beribadah Kita memasuki New normal Dan tidak bisa Melakukan seperti Hal-hal di atas Kita tidak tahu Dengan pasti Bentuk ibadah kita Selanjutnya Tetapi yang Tuhan Mau Kita bisa menerima Perubahan paradigma Dalam pelayanan ini Karena sama Seperti yang terjadi Pada waktu itu Dengan adanya Perubahan paradigma Justru Terjadi Penuainan ini Jauh lebih besar Itu juga Yang akan terjadi Pada kita Pada hari-hari ini Saya berdoa Buat saudara Mari Angkat tangan saudara Kita nyanyikan Lagu ini Bersama-sama Curahkanlah Kuasamu Tuhan Mujisat terjadi Di tempat ini Amen Curahkanlah Kuasamu Tuhan Mujisat terjadi Sekarang ini Curahkan dia Tuhan Mujisat terjadi Mujisat terjadi Mujisat terjadi Sekarang ini Mujisat terjadi Mari kita berbahasa roh Di tempat ini Di tempat ini Sekarang ini Jamah anak-anakmu Ya Tuhan Mereka Yang sakit Disembuhkan oleh Tuhan Yang terdampak oleh Krisis ekonomi Dipulihkan oleh Tuhan Terima Terima Berkan Tuhan Mujisat terjadi Dalam hidupmu saat ini Sembuh Dalam nama Yesus Sembuh Dalam nama Yesus Engkau akan Dicukupkan Malah berkelimpahan Di dalam segala hal Terima 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 Tuhan Curahkan kuasamu Pakai anak-anakmu Semua nih Tuhan Menjadi saksimu Melakukan amalat agung Tuhan Yesus Tuhan terima kasih Perlindunganmu Di masa pandemi Buat anak-anakmu Engkau mengasihi Anak-anakmu semua Berdoa buat mereka Amu berdoa buat mereka Amu berdoa Amu berdoa Curahkan dami Sejahteramu Pada mereka Ya Tuhan Terima kasih Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa Bersama-sama katakan Amin Mari suruh sedada Kita akan masuk Dalam perjamuan kudus Kita akan mengingat Ayat ini Sebab setiap kali Kamu makan roti ini Dan minum Caman ini Kamu memberitakan Kematian Tuhan Sampai ia datang Perjamuan kudus Adalah perjamuan Tuhan Tuhan sendiri Setiap kali kita Masuk dalam perjamuan kudus Tuhan selalu berkata Biarlah ini menjadi Peringatan akan daku Karena itu Mari Arahkan hati Saudara Kepada kebaikan Tuhan Kita akan mengingat Kebaikan Tuhan Mari Tuduhkan kepala Tuhan Siapakah kami Ini sebelum kami Kami menurut Engkau Kami semua orang berdosa Upah dosa Adalah maut Mati Tapi engkau yang tidak berdosa Telah jadikan dosa Oleh karena kami Engkau harus turun dari Sorga mulia Mati Ganti kami Dengan peneritaan Yang luar biasa Sungguh Betapa baiknya Engkau ya Tuhan Engkau jadikan kami Sebagai anak-anakmu Engkau tuntun Engkau bela Engkau lindungi Engkau tegur Kalau kami salah Engkau sembuhkan kami Tuhan Itu engkau ya Abah Itu engkau Saudara Tuhan akan memberkati Saudara melalui Perjamun kudus Tapi Tuhan Mau kita makan Dan minum Dengan cara yang benar Oleh karena itu Sekarang masing-masing Berdoa Introspeksi Lihat keadaan dirimu Masing-masing Jangan menyimpan dosa Kalau saat ini Tuhan ingatkan Ada dosa Yang harus diselesaikan Langsung minta ampun Katakan ampuni Saya Tuhan Ampuni 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 saya Tuhan Tuhan ampuni Anak-anakmu Tuhan Ampuni anak-anakmu Ya Tuhan Layakkan kami Untuk masuk Dalam perjaman kudus Hari ini Betapa baiknya Engkau ya Tuhan Di tengah-tengah pandemi ini Engkau terus Menyertai kami Anak-anakmu Terima kasih Terima kasih Bapak Kami akan masuk Dalam perjaman kudus Dengan hati yang penuh Ucapan syukur Dalam nama Yesus Amen Sekarang mari Angkat roti Di tangan kanan Saudara tinggi-tinggi Sebab apa yang telah Kuduskan kepadamu Telah aku terima Dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu Dia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu Yang mengucap syukur Atasnya Dia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Selain kasih Tuhan Bukankah roti Yang kita pecah-pecahkan Ini Adalah persekutuan kita Dengan tubuh Kristus Mari kita makan Dalam nama Yesus Sekarang Angkat cawan Di tangan kanan Saudara tinggi-tinggi Demikian juga Ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah Perjanjian baru Yang dimenterikan oleh Darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu Meminumnya Menjadi peringatan Akan aku Selain kasih Tuhan Bukankah cawan Pengucapkan syukur Yang atasnya Kita ucapkan syukur Adalah persekutuan kita Dengan darah Yesus Mari kita minum Dalam nama Yesus Mari Angkat tangan saudara Ucapan syukur Dengan suara Jangan diam Tuhan kami terima kasih Ya Tuhan Kami bersyukur Ya Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Tuhan Kami bersyukur Buat kebaikan Tuhan Kami bersyukur Buat kebaikan Tuhan Oh terima kasih Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Shalom Bapak Ibu semua Di bulan Juli Gajah Bantasi Teachers Akan mengadakan Kebaktian offline Dimana kami akan Menerapkan Peraturan pemerintah PSBB Tidak semua orang Bisa hadir Oleh karena itu Kami mengharapkan Pengertian dari Bapak Ibu semua Yang pertama Para pria Atau wanita Yang sudah lanjut usia Di atas 50 tahun Diharapkan Untuk kebaktian online Di rumah masing-masing Yang kedua Setiap anak-anak Little Kings Atau anak-anak Sekolah Minggu Juga tidak diharapkan Untuk datang Ke Sekolah Minggu Atau ke gereja Little Kings Oleh karena itu Bapak Ibu Dipersiapkan Dari sekarang Sudah memiliki Alat Penutup muka Atau facial Masker Karena nanti Waktu kebaktian Kebaktian kita Hanya satu jam saja Dan jarak antara Kiri dan kanan Sudah dipersiapkan Jarak 1-1,5 meter Oleh karena itu Kebaktian online Tetap diadakan Seperti GMCC Talk Precious Women Gathering Obrolan malam Dan Menara doa online Juga tetap Dibuat Seperti biasanya Bapak Ibu Mari tetap beribadah Fokuskan hati Dan pikiranmu Untuk Indonesia Untuk wargamu Apapun yang sedang terjadi Kita tetap Mengucap syukur Kita mengandalkan Tuhan Di masa-masa seperti ini Tuhan Yesus Memberkati Angkat tangan sedara Terima berkat Tuhan Pulanglah dengan berkat Tuhan Kasih karunia Berlimpah-limpah Daripada Allah Bapak Dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Persekutuan yang manis Dengan roh kudus Menyertai Sudah sekalian Mulai hari ini Sampai Tuhan Yesus Datang menjemput kita Di awan-awan Dan bahkan Sampai selama-lamanya Yang percaya Bersama-sama katakan Amin